Kalau ada kotoran bu, kita praktikum ya bu ya, kotoran itu tidak apa, kotoran itu kan, itu banyak kali, anu itu kumat itu, kalau benar kita mati, itu apa-apa? Benar-benar, ya bu ya, maka dulu berapa rame-rame orang menjalankan diri jadi guru, karena guru paling-paling, buku-paling cuma hanya mengajarkan adalah, jangan ibu-ibu, jangan ibu penting, nanti kamu duduk bago-bago, setelah kamu cacat ke mati, baru ibu sudah konten. Baiklah, wala-wala, ibu lupan maju, wala-wala! Iya kan? Karena jangan nak konten. K.i. lo lakam aneo se-mhidlo, agak keras noch munak hari ini sumpah dari saya NPM warna yanglupuned, tu indah, wala-baran, di undi. Jalur, ya. Tapi menyebutkan dengan naga越 tak fangmi, tidur panen di sekitar, karena kala nanti sekosah kata luntui, iya, karena kelakaan satu dalam hal, ya. Alhamdulillah Kedepan guru diharap menjadi ilmu Ilmu Jadi tidak boleh menjadi orang cilek-cilek Kalau di Malaysia Guru adalah orang dikuku dan dikiru Begitu kita sebut guru Sebutan pujian kepada cik guru Tapi begitu disebut Dinangku akhir dan salam guru Maksudnya saja Kita berkahwin Yang dikumpul keridik Yang kadang dinyalami yang keridik Lihatlah Semua dengan keridik Tapi terserah Bila beban kita Saya ingatkan ke depan Selangkah-selangkah Bahkan dikulisai secara umum Akan menjadi lebih baik Jadi kalau ada Tentangan dan halangan Ada rujian keimanan Sekarang rujian keilman kita Barangkali kita akan sukses Dengan kursi kita berdua Ibu-ibu sekalian yang berbahagia Yang saya akan sampaikan Matri pertama adalah Tentang pembelajaran tematik Mari kita lihat Latar belakang sedikit Tidak ada Di depan kita bersama Atau barangkali Tanpa harus saya jelaskan Ibu sekalian Tidak cukup mengerti Mengapa ada latar belakang Pembelajaran tematik Di sekolah-sekolah Jelajah ini Kalau memang sudah dikuasai Dalam itu sudah Berdasarkan hasil Semua temuan yang dilakukan Melalui Departemen Pendidikan Kaisar Republik Indonesia Lalu Di Indonesia Pembelajaran yang diberikan Kepada Buk-buk-buk di tingkat Kepulah Dasar Itu adalah Pembelajaran yang secara Terpisah Atau dilakukan secara Partial Bukan pembelajaran Secara holistik Atau secara Menyeluruh Atau bukan Pembelajaran Interdispliner Di hubungkan Antara sebagai Ispin ilmu Kita di tingkat Sekolah Dasar Makamatrik pertama Yang disampaikan Kepada peserta didik Biasanya secara Terpisah Anak-anak Usia 5 Sampai dengan 7 tahun Itu sebenarnya Pembelajaran model Seperti ini Belum mampu Mereka cernak Dengan baik Karena usia Seperti ini Skemata mereka Haru belajar Secara Holistik Secara Terpatu Secara Interdispliner Haru diberikan Antardisplin Ilmu Kalau dulu Belajar bahasa Hanya pelajaran Bahasa saja Yang diberikan Usia seperti ini Juga dibenarkan Berdasarkan Perkembangan Kemampuan Minister Si anak Otak Si anak Belum mampu Belajar Secara terbisa-bisa Tepatnya Usia 5 Sampai dengan 7 tahun 7 tahun Bisa paham Di dalam Temuan-temuan Terakhir Ternyata Inilah yang menyebabkan Masalah Sehingga bangsa Ini tidak Jepas Nah Contoh Banyak Dulu Saya begitu Datang ke sekolah Langsung Ibu guru Mengajarkan saya Tentang pelajaran Matematik Maka Hanya pelajaran Itu saja Yang dikembangkan Pada saat Saya duduk Di sekolah Maka Kebetulan Yang mengajar Tidak menarik Matematik Ini juga Dikemas Tidak menarik Maka Akhirnya Dua yang Tidak menarik Ini Akhirnya Saya tidak menarik Sehingga Prosedur saja Tidak menjadi Suasana Intisional Tidak ada Yang sesuatu Yang menarik Tetapi Hari ini Bagaimana Mengajar Anak Untuk menarik Terhadap Matematik Yang disampaikan Rodai rekan-rekan Bulu itu Maka Dilakukanlah Secara Perpahim Secara Perintegral Kalau mengajarkan Matematik Misalnya Menghitung Organ tubuh Maka Muda Pembelajaran Yang sangat Kurah Di berni Melalui Tuan Pemberning Sekarang Melalui Bernyanyi Bu Dua mata Saya